Medan perang sangat ramai selama ini. Setidaknya, itulah yang terlihat saat ini. Angin bertiup dan awan bergerak cepat. Sejak pertempuran antara keluarga Wang dan aliansi sembilan kota dimulai, api perang telah berkobar. Seluruh medan perang berada dalam kekacauan dan tidak pernah sepi. Dan kini, suasana bising sepertinya sudah mencapai puncaknya. Keluarga Wang telah menyapu bersih keluarga Gu, menghancurkan pasukan Gunung Sainte, dan menghancurkan pasukan keluarga Gunung Yin Yu, memaksa aliansi sembilan kota ke dalam situasi berbahaya. Ini telah membuat seluruh medan perang menjadi gila. Namun tak lama kemudian, Gunung Suci mengeluarkan berita yang mengejutkan. Kuil Ilahi akan segera dibuka. Itu benar, ini adalah berita yang dibuang oleh Gunung Sainte. Perhatian semua orang tertuju pada adegan ini. Namun, ini bukanlah akhir. Keluarga Wang sepertinya tidak mau. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang sekali lagi melancarkan serangan balik. Setelah menghancurkan keluarga Gu, keluarga Wang sebenarnya mengesampingkan aliansi sembilan kota untuk sementara dan langsung menargetkan keluarga Gunung Yin Yu. Keluarga Wang telah menyapu keluarga Gunung Yin Yu dalam radius ratusan mil. Saat ini, berita datang satu demi satu. Bisa dibilang mengejutkan. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat ada di mana-mana. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan demikian. Dalam gelombang penyisiran yang dilakukan oleh keluarga Wang ini, banyak keluarga dan pasukan afiliasi keluarga Gunung Yin Yu dihancurkan. Hanya dalam beberapa hari, para ahli yang dipimpin oleh keluarga Wang telah membunuh ribuan pasukan afiliasi keluarga Gunung Yin Yu. Seluruh medan perang terkejut. Darah mewarnai Gunung Yin menjadi merah. Gunung Yin sudah aneh dan suram. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya ia diselimuti oleh bayangan yang menakutkan. Bahkan di bawah kejayaan pembukaan kuil ilahi, keluarga Wang secara paksa membuat orang tidak dapat melupakan mereka. Orang-orang tidak bisa tidak memperhatikan situasi keluarga Wang. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut. Keluarga Wang benar-benar gila. Keluarga Wang ini benar-benar tirani. Apa yang ingin mereka lakukan dengan melakukan ini? Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa siapapun yang berani mendukung aliansi sembilan kota, mereka akan menjadi orang pertama yang menghancurkannya. Lihatlah keluarga Gu. Ini adalah hasil dari berdirinya aliansi sembilan kota. Lihat saja keluarga Yu di Gunung Yin. Mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan sesuatu? Dalam keadaan seperti itu, suasana di seluruh medan perang menjadi tegang sekali lagi. Keluarga Wang memainkan peran yang kuat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang. Mereka tidak tahu dari mana mereka mendapatkan begitu banyak ahli, tapi tidak ada yang menyadarinya. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Seberapa kuatkah keluarga Wang? Berapa batasan keluarga Wang? Tidak ada seorang pun yang berani membuat pernyataan yang ceroboh. Gunung Yin diselimuti aura yang menindas. Sepertinya ada sedikit bau darah di udara. Di kedalaman pegunungan Yin, ada sebuah rumah besar. Suasananya sunyi senyap. Aura yang menyesakan menyelimuti istana. Tapi penerbangan. Ini keterlaluan. Keluarga Wang benar-benar keterlaluan. Ratusan ahli dari keluarga Yu saya telah jatuh di tangan keluarga Wang. Ribuan nyawa dari keluarga tambahan keluarga Yu saya telah jatuh di tangan keluarga Wang. Ini tidak bisa dimaafkan. Bajingan, jika ini terus berlanjut, dimanakah martabat keluarga Yu? Bagaimana keluarga Yu bisa berpijak di dunia ini? Keluarga Wang? Bajingan terkutuk itu. Saat ini, serangkaian teriakan marah datang dari aula istana. Itu benar. Bukankah ini kediaman keluarga Yu? Disinilah keluarga Yin Mountain Yu berada. Saat ini, anggota inti keluarga Yin Mountain Yu berkumpul di aula. Semua orang di sini adalah ahli yang kuat dari keluarga Yin Mountain Yu. Namun, ekspresi semua orang saat ini sangat jelek. Menyedihkan sekali. Sungguh memalukan. Kapan keluarga Yin Mountain Yu pernah dipermalukan? Bahkan ribuan tahun yang lalu, ketika mereka terpaksa mundur ke gunung Yin dan tidak pernah meninggalkannya lagi, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Namun, saat itu mereka juga bangga. Untuk memaksa keluarga Yu mundur ke gunung Yin, hampir semua ahli kuat di medan perang telah dimobilisasi. Meski begitu, keluarga Yin Mountain Yu belum hancur. Meskipun keluarga Yin Mountain Yu pada akhirnya gagal, seluruh medan perang telah terguncang dan terguncang karenanya. Oleh karena itu, mereka bangga. Mereka tidak dipermalukan. Mereka telah mengukir sejarah yang mendalam di medan perang. Tapi sekarang, setelah persiapan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Yin Mountain Yu siap untuk kembali ke medan perang. Namun, ini hanyalah permulaan. Sebelum keluarga Yin Mountain Yu dapat menunjukkan kekuatan mereka, mereka mendapat pukulan berat. Ratusan ahli yang pergi ke kota Li dan kota yang dimusnahkan sepenuhnya. Penatua Yu Kiyu, ahli Yu Hun dan Yu Ling telah meninggal. Tidak satupun dari mereka kembali. Ini merupakan kegagalan besar. Sebelum mereka bisa mencerna kegagalan ini, keluarga Wang sebenarnya sudah sampai di depan pintu rumah mereka. Kali ini, keluarga Wang telah menyapu ratusan mil gunung Yin seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Keluarga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar keluarga gunung Yin Yu telah dicopot. Hanya penyisiran ini saja yang telah menyebabkan keluarga Yin Mountain Yu kehilangan lebih dari sepertiga pasukan mereka. Tidak ada yang bisa menerima pukulan seperti itu. Penghinaan bahkan tidak bisa menggambarkan kegagalan seperti itu. Setiap orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Di keluarga Yin Mountain Yu, semua orang menjadi gila. Saat ini, Allah diselimuti hirup pikuk. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Sialan keluarga Wang. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Yin Mountain Yu kita tidak memiliki siapapun? Apakah mereka benar-benar menganggap keluarga Yin Mountain Yu kita tidak berguna? Kita harus memberi mereka pelajaran. Ya, keluarga Wang sudah bertindak terlalu jauh. Kami akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Mereka berani membunuh ratusan anggota kami dan menghancurkan pasukan bawahan keluarga Yin Mountain Yu kami. Kami akan mencabut keluarga Wang. Kepala keluarga, mari kita balas dendam. Para bajingan ini, apakah menurut mereka gunung Yin adalah tempat di mana mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Sejak kapan keluarga Yin Mountain Yu kita begitu dipermalukan? Memikirkan hal ini, semua orang memandang pria parubaya di aula dan berteriak. Kemarahan di hati mereka terlihat sepenuhnya. Keluarga Wang. Huff. Bagus. Sangat bagus. Mendengar teriakan marah semua orang, pria parubaya yang dipanggil sebagai kepala keluarga memasang ekspresi gelap. Dia juga marah. Keluarga Wang telah menamparkan wajah mereka beberapa kali, dan itu merupakan tamparan di wajah di depan semua orang di medan perang. Ini tidak bisa dimaafkan. Karena itu masalahnya, beritahu mereka untuk tidak kembali. Apakah mereka benar-benar menganggap keluarga Yin Mountain Yu kita penurut? Biarkan rakyat kita bergerak. Keluarga Yin Mountain Yu adalah wilayah kami. Kami yang mengambil keputusan. Bukan giliran keluarga Wang yang bertindak lancang di sini. Kepala keluarga-keluarga Gunung Yin Yu menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin. Ya, musnahkan bajingan-bajingan itu. Huff. Sayang sekali Wang Chen tidak datang. Kalau tidak, aku akan membuat Wang Chen membayar dengan darahnya. Mendengar perkataan kepala keluarga, semua orang menjadi bersemangat. Wang Chen. Benar, Wang Chen seharusnya menuju ke Gunung Sainte, kan? Apakah masyarakat kita sudah siap? Mendengar nama Wang Chen, kepala keluarga-keluarga Gunung Yin Yu sepertinya memikirkan sesuatu. Patriar kelima siap dengan tetua ketiga dan tetua keempat, serta beberapa generasi muda kita. Bagaimana keluarga Yin Mountain Yu bisa melewatkan pembukaan kuil? Huff. Mari gunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang bahwa keluarga Yin Mountain Yu telah kembali. Setelah mendengar perkataan kepala keluarga, seorang lelaki tua di bawah kepala keluarga mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Penatua Agung benar. Kali ini, keluarga Yin Mountain Yu akan menunjukkan kekuatan kita. Sudah terlalu lama sejak kami muncul. Tampaknya terlalu banyak orang dari keluarga Wang yang mengetahui keberadaan kami. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang bahwa keluarga Yin Gunung Yu masih ada dan mereka tidak akan bisa bertindak lancang. Patriar kelima pasti akan mengejutkan semua orang. Akan lebih baik jika kita bisa membunuh Wang Chen juga. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, seorang pria parubaya berteriak dengan penuh semangat. Pembukaan kuil di Gunung Sainte berarti keluarga Yin Gunung Yu sedang bergerak. Patriar kelima. Ya, tidak akan ada masalah jika Patriar kelima pergi. Kalau begitu biarkan mereka yang berani menantang prestise keluarga Yu tahu bahwa mereka tidak boleh menyinggung perasaan kita. Kali ini, mereka yang datang tidak perlu pergi. Gunung Yin akan menjadi tempat pemakaman mereka. Kepala keluarga-keluarga Gunung Yin Yu tersenyum ketika mendengar kata-kata tetua agung. Kilatan dingin berkedip di matanya saat ini. Keluarga Yin Mountain Yu sangat marah dengan tindakan keluarga Wang. Mereka ingin membalas. Namun, apa akibat dari pembalasan mereka? Hanya Tuhan yang tahu. Semua ini tidak menjadi perhatian Wang Chen. Karena Wang Chen sudah dalam perjalanan ke Gunung Sainte. Sialan Wang Chen. Keluarga Wang yang tercelah. Seiring berlalunya waktu, jumlah orang di bawah Gunung Sainte bertambah dari hari ke hari. Akhirnya, Gunung Sainte tidak bisa lagi diam. Hanya tinggal tiga hari lagi. Hanya ada tiga hari tersisa sampai dia setuju dengan Wang Chen. Kuil akan segera dibuka. Lelucon yang luar biasa. Itu hanyalah alasan Gunung Sainte untuk membunuh Wang Chen. Gunung Sainte tidak takut Wang Chen tidak akan datang ke Gunung Sainte setelah menyebarkan kabar bahwa kuil akan segera dibuka. Mereka ingin Wang Chen masuk ke dalam perangkap mereka. Itulah tujuan Maun Sainte. Namun, siapa sangka Wang Chen dan keluarga Wang begitu tidak tahu malu. Mereka benar-benar mengumumkan berita ini ke seluruh medan perang. Lagipula, jika berita seperti itu menyebar, tidak ada gunanya bagi Wang Chen jika Allah ilahi benar-benar dibuka. Dia harus menghadapi persaingan dan musuh yang tiada akhir. Mungkinkah Wang Chen yakin dia bisa mengalahkan semua orang? Mungkinkah Wang Chen yakin bahwa dia bisa menjadi yang teratas? Semua ini membingungkan penduduk Gunung Sainte. Wang Chen lepas kendali dan melakukan hal-hal yang tidak mereka duga. Sejak berita itu menyebar ke seluruh medan perang, banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di kota Suci di kaki Gunung Suci setiap hari. Terlepas dari apakah mereka benar-benar ahli yang kuat atau bukan, mereka semua datang. Seluruh kota Suci sangat semarak. Ini bukanlah hal yang buruk dalam keadaan normal. Namun, hari ini, hal itu membuat Gunung Sainte sangat pusing. Bagaimana seharusnya Gunung Sainte menghadapi orang-orang ini? Situasinya berangsur-angsur di luar ekspektasi dan kendali Gunung Sainte. Akhirnya keadaan ini membuat masyarakat Gunung Sainte merasa ada yang tidak beres dan takut. 2932 Mengikuti seruan Wang Yan, semua orang memperhatikan sosok yang berdiri di luar hutan di bawah sinar bulan. Sosok itu berdiri dengan bangga di atas batu besar di luar hutan. Di bawah sinar bulan, dia berdiri di sana seperti patung, memberikan kesan megah. Dia seperti gunung, seperti dewa. Itu dia. Yosin Yan dan yang lainnya, yang berdiri di samping Wang Chen, menyipitkan mata. Meski cahaya bulan tidak terlalu terang, dengan penglihatan mereka yang menakjubkan, mereka bisa melihat sosok yang berada ribuan meter jauhnya. Mereka bahkan tahu siapa orang itu. Brengsek. Ekspresi Flaming Moon menjadi gelap ketika mereka melihat sosok itu. Selama bertahun-tahun, Flaming Moon tidak pernah dipermalukan. Namun, itu adalah sosok yang sama yang telah mempermalukan Flaming Moon belum lama ini. Terlebih lagi, penghinaan itu tak terlupakan. Pada saat itu, jika Wang Chen tidak muncul tepat waktu, Firi Moon pasti sudah mati. Itu adalah Tuan Muda Ketiga. Benar sekali, sosok yang berdiri di atas batu besar di luar hutan tidak lain adalah Tuan Muda Ketiga. Dia ada di sini. Ekspresi Flaming Moon menjadi gelap. Terkesiap. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat siapa orang itu. Tuan Muda Ketiga. Wang Chen bergumam dengan suara yang dalam. Sial, kenapa orang ini ada di sini? Di belakang Wang Chen, orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci tersentak ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Beberapa dari mereka tahu tentang Tuan Muda Ketiga, namun beberapa hanya mendengar tentang dia. Tuan Muda Ketiga mewakili terlalu banyak. Jenius nomor satu dari aliansi sembilan kota, jenius dari pavilion pembantayan naga, pemimpin generasi muda di medan perang. Gelar Tuan Muda Ketiga diselimuti terlalu banyak lingkaran cahaya. Tidak ada yang mengira Tuan Muda Ketiga akan muncul di sini pada saat itu. Tentu saja, kecuali Wang Chen. Ini karena saat Wang Chen mengambil keputusan untuk datang ke Gunung Sainte, dia sudah memperkirakan bahwa pertarungan antara dia dan Tuan Muda Ketiga tidak bisa dihindari. Namun, Wang Chen tidak menyangka Tuan Muda Ketiga menjadi begitu tidak sabar. Sepertinya Tuan Muda Ketiga sangat membencinya. Benarkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Aku akan memeriksanya. Setelah menganggup pada semua orang, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Wang Chen harus melangkah maju. Dia juga tahu bahwa Tuan Muda Ketiga ada di sini untuknya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak punya alasan untuk menghindar. Tidak. Mendengar perkataan Wang Chen, seseorang langsung berteriak dengan gugup. Orang itu sangat kuat. Kepala keluarga Wang, jangan meremehkan musuh. Ya, orang itu sangat kuat. Kepala keluarga Wang, kamu. Orang-orang dari empat lan besar dan empat tempat suci mau tidak mau terlihat khawatir. Shen, dia sangat berbahaya. Bahkan ekspresi Flaming Moon pun serius. Meskipun mereka telah menyaksikan adegan Wang Chen mengalahkan Tuan Muda Ketiga. Namun, Flaming Moon juga sangat jelas bahwa ada terlalu banyak faktor yang berkontribusi terhadap kemenangan Wang Chen atas Tuan Muda Ketiga. Saat itu, Tuan Muda Ketiga terluka parah, dan dia menghabiskan terlalu banyak energi. Itu juga alasan mengapa Tuan Muda Ketiga dikalahkan oleh Wang Chen. Bagaimana dengan kali ini? Kali ini, Tuan Muda Ketiga pasti sudah bersiap. Bisakah Wang Chen mengalahkan Tuan Muda Ketiga? Bahkan Flaming Moon tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ayo pergi bersama. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Yan memandang Wang Chen dan berkata. Aku akan pergi bersama. Yosin Yan juga berkata dengan suara yang dalam. Percuma saja, aku akan pergi dan melihatnya. Ini adalah pertarungan antara dia dan aku, pertarungan yang tidak bisa dihindari di antara kami. Jangan terlibat. Mendengar perkataan Wang Yan dan Yosin Yan, Wang Chen tersenyum pahit. Wang Yan dan Yosin Yan. Kekuatan mereka saat ini adalah tidak buruk. Namun, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Tuan Muda Ketiga. Wang Chen tahu betul bahwa meskipun Wang Yan dan Yosin Yan bergabung dalam pertempuran, mereka tidak akan banyak membantu. Terlebih lagi, jika Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga bertarung, dengan Wang Yan dan Yosin Yan bergabung dalam pertempuran, mereka akan mati lebih cepat daripada Wang Chen atau Tuan Muda Ketiga. Ini bukanlah apa yang ingin dilihat Wang Chen. Terlebih lagi, Wang Chen belum tentu kalah. Sebelumnya, ada banyak alasan mengapa Wang Chen mengalahkan Tuan Muda Ketiga. Namun, paling tidak, itu berarti Wang Chen memiliki kekuatan untuk menantang Tuan Muda Ketiga. Bukankah itu benar? Setidaknya, Wang Chen bukan lagi seekor semut di hadapan Tuan Muda Ketiga. Dia adalah lawan Tuan Muda Ketiga. Mendengar hal ini, Wang Chen menganggup kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, saya akan pergi dan melihat. Kembalilah jika Anda membutuhkan bantuan. Wang Chen bergumam. Oke. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, kerumunan terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Tentu saja, mereka juga memikirkan apa yang dipikirkan Wang Chen. Sekarang bukan waktunya untuk bergabung. Daripada membuang nyawa mereka sekarang, mereka mungkin juga membantu Wang Chen ketika saatnya tiba. Mendengar hal ini, kerumunan menghentikan langkah mereka dan menyaksikan Wang Chen berjalan maju. Kita bertemu lagi. Ribuan meter jauhnya, di tepi hutan, Tuan Muda Ketiga tersenyum ketika dia melihat Wang Chen berjalan ke arahnya. Berdiri di atas batu besar, Tuan Muda Ketiga terselubung di bawah sinar bulan perak. Dia menatap Wang Chen dan berkata, aku sudah lama menunggumu. Itu benar. Sore harinya, Tuan Muda Ketiga meninggalkan kota suci dan sampai ke jalan menuju Gunung Sainte untuk menunggu Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen sebelum Wang Chen memasuki kota suci. Faktanya, Tuan Muda Ketiga telah menunggu di sini lebih dari dua jam. Dia juga telah menunggu Wang Chen. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga sedang dalam suasana hati yang baik. Wang Chen tidak mengecewakannya. Itu semacam kekaguman terhadap musuh. Aku juga sudah lama menunggumu. Aku tahu kamu akan datang. Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tersenyum. Apakah kamu tidak takut mati? Melihat senyuman Wang Chen, Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan bertanya, kamu tahu, kali ini, aku di sini untuk membunuhmu. Anda telah membuat saya terlalu terhina. Sedemikian rupa sehingga saya tidak akan bisa melupakannya selama sisa hidup saya. Oleh karena itu, kamu harus mati. Nada suara Tuan Muda Ketiga tiba-tiba berubah menjadi dingin. Aku tahu kamu ingin membunuhku, tetapi apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Jangan lupa, di kota Yan, kamilah yang mengusirmu dari jalan reinkarnasi. Di luar kota Yan, akulah yang hampir membunuhmu. Wang Chen sepertinya mengingat apa yang terjadi hari itu, dan senyuman di wajahnya tetap ada. Namun, senyuman itu menjadi semakin bersinar. Bagaimana? Apakah lukamu sudah pulih? Bajingan. Mendengar provokasi Wang Chen, bibir Tuan Muda Ketiga bergerak-gerak. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mendekati kematian? Aku tidak menyukaimu. Kamu memprovokasiku? Membuatku semakin ingin membunuhmu. Tuan Muda Ketiga sangat marah hingga dia tertawa. Kamu bisa menganggapnya seperti aku memprovokasi kamu. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kau mendekati kematian. Trikmu tidak berhasil padaku. Anda ingin mengacaukan hati dao saya. Anda tidak punya hak. Anda harus tahu bahwa saya saat ini hanyalah tiruan. Ketika tubuh utamaku kembali, kamu akan tetap menjadi seekor semut. Tuan Muda Ketiga mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dengan sangat cepat, dia menahan amarahnya. Kata-kata Wang Chen terus-menerus memprovokasi dan memprovokasi. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga tidak mengetahui niat Wang Chen? Namun, Tuan Muda Ketiga bukan lagi orang yang kekanak-kanakan. Percaya diri dengan kekuatannya sendiri, Tuan Muda Ketiga dengan cepat menjadi tenang. Meski masih merasa tidak nyaman, ia tidak kehilangan rasionalitasnya. Sayangnya, kamu tidak menyukainya. Melihat Tuan Muda Ketiga telah tenang, Wang Chen mau tidak mau merasa kecewa. Saya sangat beruntung bertemu lawan seperti Anda. Aku sangat mengagumimu. Jika bukan karena fakta bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi musuh, kita mungkin bisa menjadi teman. Tuan Muda Ketiga berkata dengan serius. Dia harus mengakui bahwa dia mengagumi Wang Chen. Meskipun mereka musuh, Tuan Muda Ketiga tetap mengagumi Wang Chen. Wang Chen berhak untuk dikagumi. Hanya musuh Wang Chen yang dapat sepenuhnya memahami persona Wang Chen dan segalanya. Wang Chen adalah orang yang sangat mirip dengan Tuan Muda Ketiga. Mereka adalah tipe orang yang bisa mengabaikan segalanya dan menanggung apapun hanya untuk mencapai puncak. Mereka semua adalah orang-orang yang ambisius. Sayangnya, kita bukan teman sekarang. Bukankah begitu? Salah satu dari kita harus jatuh. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Setelah membunuhmu, aku akan mengirim semua orang di keluarga Wang untuk menemuimu. Orang-orang di belakangmu, tampaknya mereka cukup kuat. Mereka seharusnya menjadi inti dari keluarga Wang, empat keluarga besar, dan empat tanah suci, bukan? Oh, dan ras iblis. Wanita itu sepertinya adalah wanitamu. Tidak buruk, aku akan membiarkan dia menemanimu. Mata Tuan Muda Ketiga bersinar saat dia berkata dengan lembut. Bunuh Wang Chen, bunuh semua orang di keluarga Wang. Bahkan menghancurkan empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Inilah yang ingin dilakukan Tuan Muda Ketiga saat ini. Wang Chen benar-benar membuat Tuan Muda Ketiga marah. Mungkin, Tuan Muda Ketiga tidak ingin terlibat dalam pusaran air yang membosankan ini. Dia hanya ingin membunuh Wang Chen dan mendapatkan semua milik Wang Chen. Namun, setelah pertempuran di kota Yan, membunuh Wang Chen tidak cukup untuk memenuhi permintaan Tuan Muda Ketiga. Itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan Tuan Muda Ketiga. Dia perlu berbuat lebih banyak. Tak satu pun dari orang-orang di sekitar Wang Chen bisa bertahan. Satu-satunya harga yang harus dia bayar untuk mengagumi Wang Chen adalah memberikan pemakaman megah kepada Wang Chen. Apakah begitu? Tahukah kamu kalau aku marah karena kamu melakukan ini? Hidup dan mati tidak pasti. Cloningmu ini mungkin tidak bisa membunuhku. Tapi kata-katamu berarti aku harus membunuhmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kamu menjadi arahatku. Tentu saja, itu adalah tubuh utama Anda. Adapun klon ini, aku akan menekannya sepenuhnya. Wang Chen menyipitkan matanya. Skala kebalikan dari naga, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Kata-kata Tuan Muda Ketiga menyebabkan niat membunuh Wang Chen melonjak. Amarah. Pada saat ini, hanya kemarahan yang tak ada habisnya yang menyebar di hati Wang Chen. Untungnya, Wang Chen mengendalikannya dengan baik. Ledakan. Meski begitu, Wang Chen tidak siap untuk melanjutkan pembicaraan. Dengan mendengus dingin, aura Wang Chen terus meningkat. Tuan Muda Ketiga ingin bertarung. Wang Chen dengan senang hati menurutinya. Tuan Muda Ketiga tidak mempunyai keputusan akhir mengenai siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mari kita bicara setelah pertempuran. Sebelumnya, Wang Chen mampu menekan Tuan Muda Ketiga. Kali ini, Wang Chen bisa melakukannya lagi. 2.934 Saat suaranya menghilang, momentum Wang Chen terus meningkat pada saat ini. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Suara mendesing. Seluruh hutan di belakang Tuan Muda Ketiga tampak gemetar karena gelombang udara yang menakutkan ini. Aura yang sangat kuat. Tuan Muda Ketiga berdiri diam melawan gelombang udara yang kuat. Dia menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa lagi meremehkan Wang Chen. Ini karena Wang Chen sekarang memenuhi syarat untuk melawannya. Wang Chen tumbuh terlalu cepat. Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan menyembunyikan ekspresi menghinanya. Bertarung. Dengan suara gemuruh yang keras, sosok Tuan Muda Ketiga tiba-tiba berhenti. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak. Batu besar di bawah kaki Tuan Muda Ketiga san benar-benar meledak dalam sekejap karena gelombang kejut tersebut. Dalam sekejap, kerikil beterbangan kemana-mana, gelombang udara menyapu, dan debu memenuhi langit. Membunuh. Saat batu raksasa itu meledak, Tuan Muda Ketiga menyerang lebih dulu. Dia bilang dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan, jadi dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan. Dengan sekejap, Tuan Muda Ketiga sepertinya telah menghilang ke udara, menghilang dari pandangan semua orang. Kecepatan yang luar biasa. Sangat kuat. Aura yang seperti itu. Apakah ini kekuatan Tuan Muda Ketiga? Dia memang jenius. Melihat Tuan Muda Ketiga menghilang, Wang Yan dan yang lainnya yang mengamati situasi menjadi serius. Mereka bahkan tidak dapat menemukan Tuan Muda Ketiga. Dalam sekejap, rasa bahaya yang besar menyelimuti udara, menyebabkan hati semua orang menegang. Bagaimana Wang Chen menghadapinya? Kita harus tahu bahwa meskipun jaraknya ribuan meter, mereka masih bisa merasakan dampak aura kuat dan kecepatan mengerikan Tuan Muda Ketiga. Jadi bagaimana jika Wang Chen terlibat? Dia mungkin akan mendapat tekanan lebih besar lagi, bukan? Memikirkan hal ini, semua orang menahan napas, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Itu datang. Di bawah pengawasan orang banyak, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah serius. Jangan pernah memikirkannya. Tiba-tiba, Wang Chen meraung. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, Tinju Wang Chen tiba-tiba meledak ke depan. Dia meninju, dan itu menggemparkan dunia. Gelombang kejut yang mengerikan meledak, menyebabkan seluruh dunia terdistorsi. Bang! Suara gemuruh terdengar. Tinju Wang Chen bertabrakan dengan Tinju Tuan Muda Ketiga. Kecepatan Tuan Muda Ketiga sangat cepat, tetapi jiwa Wang Chen sangat kuat. Wang Chen mengetahui kekuatan Tuan Muda Ketiga dengan sangat baik, jadi dia tidak berani gegabuh. Faktanya, saat aura Tuan Muda Ketiga melonjak, Wang Chen telah mengerahkan kekuatan rohnya yang kuat untuk mengunci Tuan Muda Ketiga. Oleh karena itu, Wang Chen mampu mendeteksi lintasan pergerakan Tuan Muda Ketiga. Dengan demikian, Wang Chen mampu memblokir serangan secepat kilat Tuan Muda Ketiga. Buk-buk-buk. Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga berhenti tiba-tiba di tengah keributan yang mendalam. Mereka berpisah secara tiba-tiba dan keduanya mundur ke belakang. Lagi, Tuan Muda Ketiga tidak menunjukkan ketidakpuasan atau kekecewaan apapun ketika serangannya gagal. Mungkin langkah ini sudah cukup untuk menangani Wang Chen di Wild Space. Mungkin itu sudah cukup untuk menangani Wang Chen di tanah terlarang Raja Tuhan. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi Wang Chen saat ini. Wang Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia tidak lemah seperti dulu. Akan mengejutkan jika dia bisa mengalahkan Wang Chen hanya dengan gerakan ini. Setelah menstabilkan dirinya, Tuan Muda Ketiga mengeluarkan raungan marah dan menghilang dari tempatnya berada sekali lagi. Wuss! Yang tersisa hanyalah gelombang kejut yang dahsyat dan angin kencang. Bertarung! Melihat Tuan Muda Ketiga menghilang dari pandangannya sekali lagi, bagaimana Wang Chen bisa menunjukkan kelemahan. Sambil mengaum, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunannya diaktifkan, dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan. Api Rosevins menyala. Saat ini, kekuatan Wang Chen telah mencapai puncaknya. Di tengah kobaran api, sosok Wang Chen tiba-tiba menghilang di tempat. Mengaktifkan kekuatan kayu secara ekstrim, Wang Chen bagaikan angin sepoi-sepoi, tubuhnya seringan bulu. Bang-bang-bang! Langit dipenuhi bayangan, dan serangkaian suara ledakan terdengar. Pada saat ini, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga sedang bersaing dalam kecepatan. Wang Chen menunjukkan kekuatan dari budidaya ulang tahap ke-7 lengkap, sementara Tuan Muda Ketiga menunjukkan kekuatan dari budidaya ulang tahap ke-8 menengah. Dari segi kecepatan, pertarungan antara keduanya bahkan lebih mempesona. Di belakang, Wang Yan dan yang lainnya tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas. Bahkan orang-orang dari Flaming Moon hampir tidak bisa mengetahui lintasan pertempuran. Sangat cepat. Sangat mendominasi. Inikah kekuatan Tuan Muda Ketiga? Inikah kekuatan Wang Chen? Aku khawatir kita bukan tandingan mereka, kan? Menyaksikan pertarungan antara Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga, melihat bayangan yang memenuhi langit, dan mendengar suara ledakan, ekspresi semua orang berubah. Wajah mereka dipenuhi kesungguhan. Pertarungan yang mengerikan. Bahkan mereka tidak sempat bereaksi. Semua orang memikirkannya dengan cermat. Jika mereka berada di posisi Wang Chen, dengan kecepatan seperti itu, bahkan Tuan Muda Ketiga pun akan mampu menghancurkan mereka, bukan? Kecepatan ini hampir melampaui batas. Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh seorang prajurit yang murni? Kecepatan ini mungkin sudah mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi, bukan? Ketika mereka memikirkan sampai di sini, semua orang tersentak dan saling memandang. Pertarungan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka campur tangan dengan gegabuh. Tidak heran Wang Chen menyuruh mereka untuk tidak terlibat. Kali ini, semua orang yakin. Mereka hanya bisa berharap Wang Chen bisa bertahan. Mereka berharap Wang Chen dapat menekan Tuan Muda Ketiga. Ini karena mereka percaya bahwa Wang Chen adalah orang yang selalu menciptakan keajaiban. Wang Chen telah menghasilkan terlalu banyak keajaiban. Bagaimana dengan kali ini? Gemuruh. Guntur misterius. Di tengah angin kencang, lapisan awan gelap tebal terbentuk di langit. Awan gelap menyesakan. Di bawah lapisan awan gelap, cahaya bulan tertutup dan seluruh langit gelap gulita. Tidak ada satupun sinar cahaya. Satu-satunya hal yang berbeda adalah ledakan laser yang sesekali terjadi selama tabrakan, seperti hujan meteor yang indah. Pada saat itu, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga sedang menari bersama malaikat maut dan berada di ambang kematian. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, mereka berdua mungkin telah bertukar ratusan pukulan. Ledakan. Akhirnya, setelah suara gemuruh yang ekstrim, aurora yang dahsyat membubung ke langit, menembus awan gelap yang tebal dan melesat langsung ke langit. Puff. Dengan seteguk darah, sosok Wang Chen terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Ledakan. Setelah terbang sejauh seribu meter, Wang Chen mendarat di tanah kosong di depan Wang Yan dan yang lainnya. Buk-buk-buk. Di sisi lain, setelah pertukaran ini, Tuan Muda Ketiga tidak memiliki keuntungan dalam menekan lawannya. Di tengah langkah kaki yang berat, Tuan Muda Ketiga mundur seratus langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat itu, Tuan Muda Ketiga tidak lebih baik. Mungkin dia lebih unggul, tapi keunggulan dalam pertempuran ini sangat kecil. Kamu cepat. Aku terkejut. Setelah menstabilkan tubuhnya, Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya saat dia melihat Wang Chen perlahan berdiri. Setiap kali dia melihat Wang Chen, pasti ada kejutan. Kali ini, kecepatan Wang Chen sangat mengejutkan. Dia tidak menyangka Wang Chen mampu mengimbangi kecepatan ekstrimnya. Dalam kompetisi kecepatan ini, Tuan Muda Ketiga tidak berada di atas angin. Hal ini mengejutkan Tuan Muda Ketiga. Bagaimanapun juga, kali ini, Tuan Muda Ketiga telah menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Ini bukan saat dia terluka parah atau energinya terkuras. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Wang Chen telah membaik. Mata Tuan Muda Ketiga berkedip saat dia memikirkan hal ini. Kamu juga sangat cepat. Wang Chen mendengus dingin sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Kecepatan yang sangat cepat. Jika Wang Chen tidak bergabung dengan jiwa baru lahir reinkarnasi dengan lebih baik, dia tidak akan mampu mengimbangi kecepatan Tuan Muda Ketiga. Meski begitu, dengan mengandalkan kekuatan reincarnation Naschen Sol yang kuat, Wang Chen melepaskan seluruh kekuatannya dan melepaskan vitality world force secara ekstrim. Dia bahkan menggabungkan dua jenis energi kekuatan lima elemen dan melepaskan kecepatan penuhnya, namun dia tetap tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Faktanya, pertempuran ini tampaknya sangat berat. Jika dia bertahan lebih lama lagi, mungkin Wang Chen tidak akan mampu mengimbangi kecepatan Tuan Muda Ketiga. Saat dia mengusap dadanya yang sakit, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Apakah ini kekuatan klon Tuan Muda Ketiga? Ini hanyalah tiruan. Wang Chen tidak berani membayangkan betapa kuatnya tubuh asli Tuan Muda Ketiga. Kecepatan. Haha, sepertinya kecepatan saja tidak cukup untuk menekanmu. Apakah kamu siap? Kamu mampu mematahkan kemampuan ilahiku terakhir kali. Mari kita lihat apa lagi yang bisa anda lakukan kali ini. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya saat dia memikirkan tentang bagaimana kemampuan ilahi miliknya telah dipatahkan oleh Wang Chen sebelumnya. Cahaya reinkarnasi. Namun, suara dingin Wang Chen lah yang menjawab Tuan Muda Ketiga. Kemampuan ilahi Tuan Muda Ketiga. Jantung Wang Chen berdebar kencang. Saat ini, dia pasti tidak bisa membiarkan Tuan Muda Ketiga mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dengan kekuatan Tuan Muda Ketiga, jika dia memiliki keuntungan sekecil apapun, dia akan mampu mengembangkannya seperti bola salju yang menggelinding. Pada akhirnya, itu akan berubah menjadi bola salju besar yang menghancurkan Wang Chen sampai mati. Ini jelas bukan situasi yang bisa dibiarkan terjadi. Jadi, saat dia dikirim terbang, Wang Chen siap melakukan serangan balik. Dia ingin melakukan serangan pendahuluan. Wang Chen ingin mengendalikan alur pertempuran. Kekuatannya tidak memberinya keuntungan sedikitpun. Faktanya, ketika dia lebih lemah dari Tuan Muda Ketiga, hanya ada satu harapan bagi Wang Chen untuk mengalahkan lawan yang begitu menakutkan. Itu untuk mengontrol ritme pertarungan dan memastikan bahwa pertarungan berada dalam kendalinya. Kemudian, dia akan menemukan kelemahan Tuan Muda Ketiga dan mengalahkannya dengan satu serangan. Saat ini, Wang Chen adalah orang pertama yang melepaskan cahaya reinkarnasi. Bas! Saat Wang Chen membentuk segel, gelombang cahaya kemasan memercik ke bawah. Kegelapan malam terkoyak. Dinginnya angin dingin pun tersingkir. Gelombang kehangatan menyebar ke seluruh negeri. Sepanjang malam sepertinya telah berubah menjadi dunia yang sakral. Dalam sekejap, waktu seakan membeku, dan dunia seakan membeku. Gelombang cahaya kemasan itu membawa aura kuno saat menyelimuti Tuan Muda Ketiga dengan kecepatan yang tak tertandingi. 2935 Bajingan Pupil mata pangeran ketiga mengerut saat dia menyaksikan cahaya kemasan menyelimuti dirinya. Orang lain mungkin tidak mengerti betapa menakutkannya pancaran sinar kemasan itu. Namun, pangeran ketiga sangat menderita di padang rumput di luar kota Yan. Cahaya reinkarnasi telah merampas hampir 10 tahun umurnya. Pangeran ketiga berkeringat dingin memikirkan hal ini. Wang Chen, kamu sudah berhasil sekali. Apakah kamu ingin sukses untuk kedua kalinya? Saya, Tian Chen, bukanlah tipe orang yang akan menderita kerugian berulang kali. Pangeran ketiga berteriak. Wajah pangeran ketiga berkerut memikirkan penghinaan sebelumnya. Istirahatlah untukku. Pangeran ketiga berteriak. Suara mendesing. Saat dia meraung, jubah Tuan Muda Ketiga berkibar dan rambut panjangnya tampak berdiri tegak. Surga terselubung. Pangeran ketiga menjentikan pergelangan tangannya dan mengayunkan lengannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, badai yang mengerikan muncul. Sinar cahaya hijau melonjak dari tanah dan ke langit. Gemuruh. Suara ledakan bergema. Cahaya hijau dengan paksa menghentikan cahaya kemasan agar tidak turun. Istirahatlah untukku. Ketika cahaya reinkarnasi berhenti, Tuan Muda Ketiga telah menemukan peluang. Mengubah tangannya menjadi cakar, Tuan Muda Ketiga menggunakan penutup lampu hijau untuk merobek lapisan cahaya kemasan. Suara mendesing. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar. Cahaya samsara tampak kokoh saat dirobek oleh Tuan Muda Ketiga. Betapa kuatnya. Yosin Yan dan yang lainnya telah menyaksikan betapa kuatnya cahaya reinkarnasi Wang Chen. Itu terjadi ketika Wang Chen masih lemah. Seberapa kuatkah kekuatan Wang Chen sekarang? Dengan kekuatannya saat ini, aura cahaya reinkarnasi yang dia tunjukkan sebanding dengan kemampuan surgawi, bukan? Namun, Pangeran Ketiga telah menghilangkan kemampuan mistik dengan lambayan tangannya. Murid semua orang mengerut. Mereka sekali lagi memahami betapa Pangeran Ketiga menentang surga. Hah! Melihat adegan ini, bahkan wajah Wang Chen menjadi gelap. Cahaya reinkarnasi dihilangkan. Dia bahkan tidak menunggu Wang Chen menyelesaikan casting cahaya reinkarnasi. Cahaya pencekikan reinkarnasi. Inilah inti dari cahaya reinkarnasi. Dia baru melepaskan setengah dari cahaya reinkarnasi. Setengah dari kekuatannya ini tidak cukup untuk mencapai level grid dao mistik, bukan? Serangan balik Wang Chen dihentikan dengan paksa. Prajurit, Dou, Z. Melihat adegan ini, Wang Chen menghirup udara dingin dan meraung keras. Cahaya reinkarnasi hancur. Terus. Tuan Muda Ketiga mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Jelas sekali bahwa dia takut dengan cahaya reinkarnasi Wang Chen. Heaven's Roding, gerakan ini jelas merupakan kemampuan ilahi. Itu mirip dengan harta ajaib jubah hitam yang menyelimuti langit. Mudah untuk membayangkan berapa banyak energi yang dikeluarkan Tuan Muda Ketiga untuk melakukan gerakan ini dengan kekuatannya sendiri. Wang Chen ingin melihat berapa lama Tuan Muda Ketiga bisa bertahan. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung menampilkan mantra sembilan kata rahasia. Meskipun Wang Chen tidak dapat menggunakan suku kata Sansekerta ke sembilan sekaligus, kekuatan gabungan delapan suku kata Sansekerta tidak akan kalah dengan kekuatan kemampuan ilahi, bukan? Saat Wang Chen membentuk jimat di tangannya dan Wang Chen mendengus dingin, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Hembusan angin bersiul lewat. Prajurit raksasa setinggi seribu kaki, syuro setinggi seratus ribu kaki, dewa surgawi dan Buddha. Seluruh dunia sepertinya menjadi sangat menarik dalam sekejap. Gemuruh. Gemuruh terus berlanjut. Senjata panjang melesat keluar, surat terinjak ke depan, sage membanting telapak tangannya ke bawah, dan semua dewa dan Buddha bergegas menuju San Gongsi. Seberapa spektakuler pemandangannya. Bajingan. Ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah menjadi lebih buruk ketika dia melihat ini. Siapa yang mengira Wang Chen akan membalikkan keadaan? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Wang Chen, jangan berani. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga meraung dengan wajah tanpa ekspresi. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, udara di sekitar Tuan Muda Ketiga meledak. Gua Surga. Misteri Gua Surga segera ditampilkan. Suara mendesing. Saat gerakan ini ditampilkan, Aurora langsung meledak. Seluruh dunia sepertinya terkoyak. Awan gelap di langit disingkirkan, dan cahaya bulan kembali bersinar. Aurora datang dari balik awan dan berubah menjadi pedang penghancur langit. Gemuruh. Di tengah raungan yang menakutkan dan guntur serta kilat yang tak ada habisnya, pedang itu turun dari langit. Ding. Api meledak, dan dalam sekejap, di bawah energi ekstrim, formula Bing Wang Chen pecah dengan suara. Suara mendesing. Segera setelah itu, pedang penghancur langit tersapu secara horizontal. Puff. Suara menusuk yang tumpul terdengar. Surah, yang sedang melangkah ke depan, tiba-tiba berhenti. Di saat berikutnya, dia benar-benar terpotong menjadi dua. Senjata surgawi mendatangkan malapetaka, dan mantra sembilan suku kata Wang Chen dipatahkan satu per satu. Untuk sementara waktu, suara gemuruh tidak ada habisnya. Gelombang udara yang mengerikan terus menyebar ke segala arah, menyebar. Kemanapun angin bertiup, hutan hancur. Pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk pada saat ini, dan tertiup angin. Seluruh tanah bergetar hebat. Buk-buk-buk. Saat mantra sembilan kata Buddha yang terakhir dihancurkan, tubuh Wang Chen tersentak keras dan dia terpaksa mundur. Bajingan. Melihat pedang penghancur langit menyapu ke arahnya dengan kekuatan yang tak tertahankan, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Sungguh gua surga yang mendominasi. Ini bahkan lebih kuat dari apa yang saya lihat di padang rumput. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Tuan Muda Ketiga? Wang Chen mengerutkan alisnya. Jangan pernah memikirkannya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas ke depan. Tinju gemetar langit. Setelah tujuh langkah gemetar surgawi, dia melanjutkan dengan tinju gemetar langit. Gelombang udara yang tak berujung melonjak, dan tekanan gravitasi yang tak ada habisnya menekan. Akhirnya, di bawah kendali jalan surgawi, cahaya senjata ilahi penghancur langit akhirnya dipadamkan. Ledakan. Lalu, Wang Chen tiba-tiba meninju. Pukulan ini bertabrakan dengan senjata ilahi penghancur langit dengan keras. Tidak ada cahaya di dunia. Raungan teredam meledak. Kemudian, pancaran aurora menyapu ke segala arah. Aura pedang yang mengerikan mengamuk ke segala arah, dan angin tinju yang mengerikan menyapu segalanya. Debu beterbangan, batu-batu besar meledak, dan pepohonan menghilang. Seluruh hutan itu seperti seorang wanita yang telah dirusak berkali-kali. Tubuhnya dipenuhi luka dan darah, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ledakan. Akhirnya, dengan ledakan keras, cahaya senjata ilahi penghancur langit sepenuhnya ditutupi oleh Wang Chen, dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar. Membunuh. Pada titik ini, Wang Chen dengan tegas menyerap pada Sky Sucking Fish. Meskipun tinju gemetar langit masih memiliki kekuatan yang besar dan masih bisa menjadi ancaman bagi Tuan Muda Ketiga. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa kekuatan seperti itu tidak dapat menyebabkan kerugian nyata bagi Tuan Muda Ketiga. Bahkan, hal itu mungkin membalikkan situasi yang dikendalikan oleh Wang Chen. Justru karena dia sangat jelas tentang hal ini, Wang Chen mengguncang pergelangan tangannya saat dia meraung, dan senjata kekuatan unsur terbentuk. Produk. Menghancurkan kekosongan. Seluruh kekosongan tampaknya terbelah menjadi dua oleh senjata kekuatan unsur di tangan Wang Chen. Pedang pemadam matahari dilepaskan. Itu seterang matahari, dan menerangi seluruh langit. Pedang pemadam matahari seperti bintang yang jatuh dari langit. Berengsek, Wang Chen, berhentilah berjuang. Melihat pedang pemadam matahari turun, mata Tuan Muda Ketiga berkedip. Kekuatan ilahi besar lainnya. Tuan Muda Ketiga pernah merasakan kekuatan pedang pemadam matahari sebelumnya. Dia tidak menyangka kekuatan batin Wang Chen begitu mendominasi sehingga dia bisa terus-menerus menyuntikkan kekuatan batin yang begitu menakutkan. Tidaklah mudah untuk terus menggunakan kekuatan ilahi yang besar. Bahkan klon Tuan Muda Ketiga tidak dapat melakukannya. Mungkin tubuh utamanya bisa melakukannya. Sayangnya, tubuh utamanya tidak ada di sini. Hal ini menyebabkan Tuan Muda Ketiga jatuh ke dalam situasi pasif. Mengabaikan bekas darah di sudut mulutnya, murid Tuan Muda Ketiga tiba-tiba berkontraksi. Bertarung. Melihat pedang pemadam matahari turun ke arahnya, Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan meraung. Produk. Dengan goyangan pergelangan tangannya, lonceng hijau kuno muncul di tangan Tuan Muda Ketiga. Gemuruh. Dengan munculnya lonceng hijau, seluruh gunung dan sungai berguncang. Aura dari era desolate menyapu ke segala arah. Ini. Mata Wang Chen berkedip saat dia menatap belcian. Lonceng hijau ini mengingatkan Wang Chen pada lonceng Hong di tangannya. Hong bel itu juga berasal dari era desolate, dan itu sangat kuat. Sayangnya, saat krisis, Wang Chen tidak punya pilihan selain meledakan Hong bel untuk melukai musuhnya. Aura lonceng hijau yang dikeluarkan Tuan Muda Ketiga bahkan lebih megah. Dibandingkan dengan Hong bel, itu jauh lebih kuat. Hong bel ini benar-benar membuat Wang Chen merasakan aura keagungan kuali langit dan bumi. Ini jelas merupakan harta karun dunia. Istirahatlah untukku. Wang Chen meraung ketika dia melihat pergelangan tangan Tuan Muda Ketiga dan bel hijau terbang ke arahnya. Ledakan. Pedang pemadam matahari tidak berhenti sama sekali, dan ia tersapu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dong. 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 Saat pedang pemadam matahari menebas bel hijau, seluruh dunia tampak terdiam. Hanya suara bel yang memekakan telinga yang terdengar. Serangkaian ledakan yang jelas dan mengejutkan terdengar. Seolah-olah suara bel dapat mengguncang jiwa seseorang. Lapisan gelombang suara yang tampak besar menyapu ke segala arah. Hal itu tidak dapat dihentikan. Gelombang suara itu seperti turunnya senjata dewa, menghancurkan segalanya. Tidak baik, sialan, mundur. Gelombang suara yang sangat kuat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Yan dan yang lainnya, yang menonton dari jauh, tiba-tiba berubah drastis. Aura lapisan gelombang suara bahkan membuatnya gemetar. Aura salah satu gelombang suara mungkin tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh dari seorang penggarap ulang tahap enam, bukan. Bahkan mungkin lebih kuat. Mereka tidak berani membayangkan apa jadinya jika mereka berada di tengah pertempuran dan menghadapi gelombang seperti itu. Berapa banyak orang di sini yang bisa selamat dari gelombang suara ini? Memikirkan hal ini, Wang Yan dan yang lainnya menjadi pucat. Mengabaikan segalanya, mereka mundur dengan panik. Mereka mundur puluhan ribu meter sebelum berhasil menghindari tajamnya gelombang suara. Gemuruh. Gunung berapi itu meletus. Tepat ketika Wang Yan dan yang lainnya baru saja menghindari ancaman tersebut. Serangkaian ledakan datang dari jauh. Saat bel hijau bergetar, lapisan cahaya hijau menyelimuti area di depan mereka. Dengan bel hijau di tangan, Tuan Muda Ketiga benar-benar memblokir ketajaman Wang Chen, menyebabkan pedang pemadam matahari Wang Chen tidak dapat maju lebih jauh. Lampu hijau terus-menerus menyelimuti Wang Chen. Kemanapun ia melewatinya, api rosevin seakan padam. Kemanapun ia melewatinya, ketajaman pedang pemadam matahari pun padam. Nyala api dan lampu hijau terjalin seperti letusan gunung berapi. Bulan yang cerah meledak. Istirahatlah untukku. Akhirnya, setelah kedua kekuatan itu menemui jalan buntu dalam waktu yang lama, Tuan Muda Ketiga mendengus dingin. Bang! Setelah dengusan dingin ini, seluruh lonceng hijau mulai bergetar seperti gunung yang bergetar. Kekuatan yang lebih kuat tiba-tiba meledak. Pof! Kekuatan ini langsung merusak keseimbangan. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen bahkan mengeluarkan tangisan sedih. Jika bukan karena embryo pedang reinkarnasi, senjata energi unsur akan langsung runtuh dan hancur. Meski begitu, Wang Chen memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya gemetar. 2.936 Organ-organnya tergeser. Darah di tubuhnya mengalir terbalik. Semua tulang di tubuhnya seakan hancur dalam sekejap. Wang Chen tidak berani membayangkan kekuatan yang dikeluarkan oleh lonceng hijau. Itu adalah harta dharma yang sangat kuat. Senjata energi unsur di tangannya sudah meredup. Bahkan embryo pedang reinkarnasi telah mengalami pukulan telak. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen, yang terbang mundur, memiliki ekspresi tidak percaya di matanya. Kloning Tuan Muda Ketiga sekuat ini ketika dia berada di puncaknya. Apakah ini kekuatan seorang seniman bela diri tingkat menengah yang telah berkultivasi ulang sebanyak delapan kali? Apakah itu sudah melampaui dirinya? Wang Chen sangat khawatir hingga dia bergidik. Pada saat ini, Wang Chen menyadari betapa beruntungnya dia telah mengalahkan klon Tuan Muda Ketiga di luar padang rumput. Apakah ini kekuatan Tuan Muda Ketiga? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang jenius di medan perang? Wajah Wang Chen menjadi semakin pucat saat dia terus memuntahkan darah. Huff, itu saja, Wang Chen, sepertinya kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Menyaksikan Wang Chen terjatuh dengan keras ke tanah ribuan meter jauhnya, sudut mulut Tuan Muda Ketiga sedikit terangkat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan auranya. Dia tidak mengejar. Dia terpaksa menggunakan green bell. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga sangat marah dan bersemangat. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia menggunakan green bell. Lonceng hijau ini adalah bentuk asli dari tiruan Tuan Muda Ketiga. Sama seperti bagaimana klon Wang Chen disempurnakan dengan labu pembunuh dewa dan token seribu hantu. Klon Tuan Muda Ketiga disempurnakan dengan lonceng hijau. Tentu saja, hanya Tuan Muda Ketiga yang tahu apakah lonceng hijau adalah satu-satunya harta karun. Lonceng hijau ini disebut Soaring Cloud. Itu adalah harta karun yang diperoleh Tuan Muda Ketiga dari sebuah situs kuno. Dia juga telah memperoleh sisa jiwa Raja Ilahi. Ini adalah harta warisan Dharma dari Raja Ilahi. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Sejak Tuan Muda Ketiga mencapai puncaknya, dia tidak pernah menggunakan lonceng hijau. Hal ini membuat banyak orang lupa betapa menakutkannya green bell. Tuan Muda Ketiga telah menggunakan lonceng hijau untuk membunuh dewa surgawi. Setelah pertempuran itu, bell hijau disegel. Sekarang, lonceng hijau sekali lagi muncul di dunia, dan itu semua karena Wang Chen. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga marah. Dia sebenarnya dipaksa sejauh ini oleh Wang Chen. Namun, Tuan Muda Ketiga juga bersemangat. Karena Wang Chen mampu memaksanya sampai ke titik ini. Meskipun ini hanya tiruannya, itu sudah cukup membuat Wang Chen bangga. Ini berarti Wang Chen sangat kuat. Sudah lama sekali sejak Tuan Muda Ketiga bertemu dengan ahli seperti itu. Hari ini, dia akan menjalani pertarungan sengit. Meskipun lonceng hijau menghabiskan banyak energi, Tuan Muda Ketiga tidak peduli. Membunuh. Dengan jentikan pergelangan tangannya dan senyuman dingin di wajahnya, Tuan Muda Ketiga tiba-tiba mengeluarkan bel hijau di tangannya. Tidak. Murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi saat dia melihat bel cian mendesing ke arahnya. Hah iya. Angin bertiup kencang. Itu menutupi langit dan matahari. Dong dong dong. Saat lonceng hijau disingkirkan, langit dan bumi menjadi gelap, dan seluruh dunia tampak diselimuti oleh lonceng hijau. Aura liar mengamuk, dan seolah-olah ribuan tentara dan jenderal surgawi turun dari langit, menutupi Wang Chen. Di belakang sepuluh tentara dan jenderal Wantian, ada bagian utama lonceng hijau, yang tampak seperti gunung besar. Wang Chen merasa seolah darahnya dibekukan oleh aura menakutkan. Saya ingin melihat apakah kuali langit dan bumi saya dapat menahan lonceng hijau. Kuali langit dan bumi adalah harta ajaib yang tak terbatas. Wang Chen tidak percaya bahwa dia tidak bisa menolak Green Bell. Produk. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Wang Chen memutar pergelangan tangannya dan segera mengeluarkan kuali langit dan bumi. Bas. Lampu merah memenuhi udara. Kuali langit dan bumi muncul dan mengoyak dunia hijau. Kilatan lampu merah dengan cepat mekar, terjalin dengan lampu hijau. Pergi. Energi di sekelilingnya melonjak ke dalam kuali langit dan bumi saat Wang Chen meraung. Huahuhu. Gunung dan sungai berguncang. Saat kuali langit dan bumi diaktifkan sepenuhnya, lampu merah bersinar terang. Rune yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi. Saat ini, aura kuali langit dan bumi sama sekali tidak kalah dengan lonceng hijau. Seolah merasakan provokasi lonceng hijau, kuali langit dan bumi bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huahuhu. Sungai kekacauan yang panjang melonjak dan menyapu sepuluh tentara dan Jendral Wantian. Gemuruh. Gunung dan sungai runtuh. Seluruh bumi berguncang dan tenggelam. Seluruh hutan rata dengan tanah saat ini. Ribuan makhluk hidup berubah menjadi abu dalam gelombang udara yang menakutkan ini. Raungan dan raungan bahkan lebih menggemparkan saat ini. Sungai panjang kekacauan tersapu, dan sepuluh tentara serta Jendral Wantian tersapu ke dalamnya. Ini adalah medan perang yang sangat besar. Para prajurit surgawi mengaum, para Jendral mengaum, dan para naga mengaum. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Langit dan bumi runtuh, dan dao besar runtuh. Serangkaian suara retakan terdengar, dan seluruh dunia berubah menjadi pecahan tak berujung. Lubang hitam muncul, seperti mulut binatang raksasa yang terbuka, menelan segalanya. Sungai panjang kekacauan mulai runtuh, dan tentara dan Jendral Surgawi yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan. Ini adalah medan perang kuno. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika dunia runtuh tak dapat dikenali lagi, sungai panjang kekacauan akhirnya meledak, dan tentara dan Jendral Surgawi yang tak terhitung jumlahnya akhirnya ditelan. Dong. 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 Kemudian, serangkaian suara tabrakan yang memekakan telinga terdengar. Kuali langit dan bumi dan lonceng hijau, dua harta karun tertinggi ini, bertabrakan dengan hebat. Gemuruh. Kresek. Petir ilahi menyambar, dan sambaran petir besar jatuh dari langit. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah kembali ke medan perang primordial dewa dan iblis. Pada saat ini, dunia yang kacau terbagi menjadi dua. Separuhnya adalah dunia hijau, dan separuhnya lagi adalah dunia merah. Lampu hijau memenuhi udara, dan lampu merah menyala. Seolah-olah dua binatang buas sedang bertarung dan saling mencabik-cabik di udara. Semburan suara gemuruh tak ada habisnya, menyebar hingga ribuan mil, dan seakan mampu mengguncang seluruh medan perang. Bajingan, minggir. Kedua harta dharma telah terjerat entah berapa lama. Itu sangat menakutkan. Di tengah beban, jiwa ilahi Wang Chen seakan terkoyak. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan Wang Chen meraum dengan wajah pucat. Dia tidak bisa membiarkan kebuntuan ini terus berlanjut. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa unggul jika kebuntuan ini terus berlanjut. Mengembun. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyilangkan tangannya dan dengan cepat menjepit jimat di tangannya. Bas, bas, bas. Saat Wang Chen mencubit jimat satu demi satu, kuali langit dan bumi bergetar hebat. Jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kuali langit dan bumi. Saat Wang Chen memadatkannya, jimat yang tak ada habisnya benar-benar berubah menjadi jimat yang sangat besar. Ini adalah jurus pembunuh sesungguhnya dari kuali langit dan bumi. Ini adalah langkah mematikan Wang Chen yang sebenarnya. Ledakan. Semburan udara meledak. Jimat besar itu sepertinya mampu menutupi seluruh dunia. Seluruh dunia sepertinya membeku di tengah jimat ini. Bajingan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah drastis. Dia tidak menyangka Wang Chen masih memiliki sisa kekuatan. Tuan Muda Ketiga secara alami tahu betapa kuatnya jimat ini. Di kolam reinkarnasi, Tuan Muda Ketiga telah melihat Wang Chen menggunakan gerakan ini. Kalau dipikir-pikir, alasan mengapa Gao Zan tidak bisa membunuh Wang Chen pasti ada hubungannya dengan gerakan ini. Tuan Muda Ketiga mau tidak mau merasa sedikit gugup. Tuan Muda Ketiga hanya bisa merasakan betapa menakutkannya kuali langit dan bumi setelah bertarung melawan kuali langit dan bumi milik Wang Chen. Bahkan harta karun seperti lonceng hijau tidak dapat mengguncang kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi serta tekanan tak terbatas yang dipancarkan dari kuali langit dan bumi menyebabkan lonceng hijau bergetar. Jika bukan karena kekuatan Tuan Muda Ketiga yang kuat, bagaimana lonceng hijau bisa bertahan sampai sekarang? Sekarang, Wang Chen sebenarnya telah menggunakan jimat ini. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga tidak gugup? Pergi! Mata Tuan Muda Ketiga berkilat dingin dan ekspresi suram melintas di wajahnya. Dia meraung keras. Suara mendesing. Dengan jentikan pergelangan tangannya, lonceng hijau di tangan Tuan Muda Ketiga mulai berputar dengan cepat. Dalam sekejap mata, lonceng hijau mekar lebih dari seratus kali. Itu benar-benar menyelimuti kuali langit dan bumi serta jimat emas sepenuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membatasi kekuatan ledakan jimat tersebut. Jika tidak, Tuan Muda Ketiga tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Jimat emas besar itu benar-benar mengintimidasi, menyebabkan jiwa seseorang gemetar tak terkendali. Ledakan Saat Tuan Muda Ketiga mengendalikan lonceng hijau untuk menyelimuti kuali langit dan bumi serta jimat hijau di dunianya, terjadi ledakan keras. Rune emas menghantam bel hijau dengan keras. Sayangnya, tempat itu diselimuti oleh Green Bell, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dong dong dong. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah serangkaian ledakan yang lebih gila lagi dan bunyi bel. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah lonceng hijau, yang telah berubah menjadi gunung besar, tiba-tiba bergetar dan bergetar. Seluruh Green Bell bergetar tanpa henti, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Puff! Tubuh Tuan Muda Ketiga bergetar dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia mundur lima atau enam langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ledakan jimat di lonceng hijau masih menimbulkan dampak yang sangat besar pada Tuan Muda Ketiga. Bahkan pancaran cahaya hijau di sekitar Green Bell sepertinya ditarik kembali, seolah-olah seluruh Green Bell akan runtuh. Kumpulkan! Tuan Muda Ketiga menenangkan diri dan memandangi lonceng hijau yang telah kehilangan semua sinarnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, lonceng hijau menyusut dan terbang menuju Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga sebenarnya ingin mengumpulkan lonceng hijau dan kuali langit dan bumi milik Wang Chen sedemikian rupa. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Kembali. Murid Wang Chen menyusut saat dia buru-buru membentuk jimat dan berteriak dengan marah. Jika kuali langit dan bumi diambil, berapa umurnya? Bagaimanapun, Raja Kalajengking dan Senior Dongfang Niu Hao masih berada di dunia langit dan bumi. Jika itu diambil. Wang Chen berteriak dengan marah, mengabaikan darah yang terus mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, dia sedang membentuk serangkaian segel rumit di tangannya. Bas. Kesenangan. Saat lonceng hijau jatuh ke tangan Tuan Muda Ketiga, lampu merah redup menyala di bawah jimat Wang Chen. Apa jadinya jika bukan kuali langit dan bumi? Jika dia lebih lambat, Wang Chen tidak akan bisa mengambil kuali langit dan bumi. Pada saat itu, Tuan Muda Ketiga dapat sepenuhnya menghapus hubungan antara kuali langit dan bumi dan Wang Chen. Tuan Muda Ketiga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melihat kuali langit dan bumi yang redup di tangannya, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. 2.937 Hah ya! Angin dingin bersiul. Memegang kuali langit dan bumi, wajah Wang Chen sangat muram. Luka-lukanya menjadi semakin serius. Jiwa surgawinya bergetar, kidan darahnya melonjak, organ-organ dalamnya terasa seperti hancur, dan semua tulang di tubuhnya bergetar. Dalam konfrontasi dengan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen menderita kerusakan besar. Di sisi lain, situasi Tuan Muda Ketiga tidak lebih baik. Dia tidak menyangka Wang Chen begitu kuat. King Zhong sebenarnya tidak unggul. Tuan Muda Ketiga telah meremehkan kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen. Sayangnya, dia agak terlalu lambat. Jika dia lebih cepat, Wang Chen bisa melupakan untuk mengambil kembali kuali langit dan bumi. Anda sangat beruntung. Namun, saya tertarik dengan kuali ini. Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya ke arah Wang Chen. Dia sangat menyukai kuali langit dan bumi. Seberapa mendominasi dan kuatkah Green Bell, harta karun yang mampu melawan lonceng hijau dan jelas belum menunjukkan kekuatan penuhnya, betapa menantangnya ini. Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan Miller. Jika dia bisa mendapatkan kuali ini, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Kuali besar ini pasti akan bersinar terang di tangan Tuan Muda Ketiga, bukan? Mata Tuan Muda Ketiga berkedip-kedip. Huh, saya juga menyukai bel hijau Anda. Wang Chen mendengus dingin saat mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga. Apakah dia menyukai kuali langit dan bumi miliknya? Apakah Tuan Muda Ketiga memiliki kualifikasi seperti itu? Wang Chen juga menyukai jam hijau itu. Harus diakui bahwa bel hijau itu sangat kuat. Itu tidak kalah dengan kuali langit dan bumi. Setidaknya, dalam hal kekuatan tempur murni, lonceng hijau tidak kalah dengan kuali langit dan bumi. Ada pun dunia yang menentang surga di kuali langit dan bumi. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan King Song. Namun, siapa yang tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalam lonceng hijau? Mungkin ini bukan keseluruhan dari bel hijau. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tergoda? Hahaha, lonceng hijauku. Kamu menyukainya. Sombong sekali. Wang Chen, kamu bukan tandinganku. Kamu terluka parah sekarang. Apakah kamu masih bisa bertarung denganku? Serahkan kuali langit dan bumi dan aku akan memberimu tiga tahun hidup. Dengan kilatan di matanya, Tuan Muda Ketiga memandang Wang Chen dan tertawa. Kuali langit dan bumi ditukar dengan tiga tahun kehidupan Wang Chen. Tuan Muda Ketiga yakin. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Wang Chen. Wang Chen memang menantang surga. Tapi, jadi kenapa? Jika tubuh aslinya muncul, dia akan mampu menghancurkan Wang Chen dalam hitungan detik. Wang Chen masih seekor semut. Saat ini, kuali langit dan bumi telah menarik minat Tuan Muda Ketiga. Arogan. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, ekspresi Wang Chen membeku saat dia mendengus dingin. Kata-kata yang sombong. Menukar kuali langit dan bumi selama tiga tahun hidupnya. Tuan Muda Ketiga sedang bermimpi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan Tuan Muda Ketiga saat ini? Benar, Wang Chen terluka parah. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertarung. Wang Chen terluka parah, tapi bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga? Mungkinkah dia lebih baik? King Zhong. Wang Chen akhirnya melihat bahwa ini adalah tubuh sebenarnya dari tiruan Tuan Muda Ketiga. Dalam pertarungan sebelumnya dengan kuali langit dan bumi, King Zhong pasti mengalami kejutan yang sangat besar. Cedera Tuan Muda Ketiga tidak akan lebih baik daripada luka Wang Chen, bukan? Hak apa yang dia miliki untuk memberikan amal kepada Wang Chen? Serahkan kuali langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan. Terlebih lagi, meskipun dia menyerahkan kuali langit dan bumi, apakah itu benar-benar dapat ditukar selama tiga tahun? Itu tidak mungkin. Itu hanyalah alasan Tuan Muda Ketiga. Dengan kekuatan dan bakat yang dia tunjukkan, Tuan Muda Ketiga tidak akan membiarkannya pergi. Mungkin, dia akan pergi setelah mendapatkan kuali langit dan bumi. Namun, niat membunuh akan segera datang lagi. Bahkan jika tidak ada cara lain, tubuh asli Tuan Muda Ketiga pasti akan muncul. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Kalau begitu, mengapa Wang Chen harus berkompromi? Hari ini, Tuan Muda Ketiga tidak bisa membunuh Wang Chen. Setidaknya, Tuan Muda Ketiga tidak bisa membunuhnya sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan dingin menolak permintaan Tuan Muda Ketiga. Anda ingin kuali langit dan bumi. Datang dan dapatkan jika Anda bisa. Hah! Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi semakin dingin. Kamu menolak bersulang hanya untuk meminum minuman yang hilang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Tuan Muda Ketiga memandang Wang Chen dan bertanya dengan dingin. Itu benar. Seperti yang dipikirkan Wang Chen, luka Tuan Muda Ketiga tidak ringan sama sekali. Karena Wang Chen terluka parah, Tuan Muda Ketiga tidak akan menjadi lebih baik. Jika dia menghadapi Wang Chen sendirian hari ini, Tuan Muda Ketiga pasti akan menekan Wang Chen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jadi bagaimana jika dia harus membayar harganya? Selama dia bisa membunuh Wang Chen dan mendapatkan semua yang dimiliki Wang Chen, itu akan sia-sia. Namun, bagaimana dengan sekarang? Dalam situasi saat ini, Tuan Muda Ketiga tidak hanya menghadapi Wang Chen saja. Tampaknya hanya Wang Chen satu-satunya yang melawannya sekarang. Namun, kita tidak boleh melupakan beberapa orang yang terpaksa mundur 10.000 meter jauhnya. Empat negeri suci, empat keluarga besar, keluarga Wang, dan bahkan ras iblis masih memandang mereka dengan iri. Jika Tuan Muda Ketiga menginginkannya, dia pasti bisa membunuh Wang Chen di sini. Namun, bagaimana setelahnya? Inilah yang membuat Tuan Muda Ketiga ragu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukan apapun. Namun, saya tahu bahwa saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Melihat ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah, Wang Chen mencibir dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Wang Chen berubah serius. Apakah kamu juga berpikir itu adalah kekuatan penuhku? Tidak, jika itu masalahnya, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Penghukum Tuhan. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Penghukum Tuhan. Itu benar, Wang Chen menggunakan gerakan terlarang yang tidak akan dia gunakan kecuali dia tidak punya pilihan lain. Gad Punisher adalah jurus yang melampaui Grand Mystic. Beberapa waktu lalu, Wang Chen menggunakan gerakan ini untuk membunuh Gu Jiuhai. Bagaimana kalau hari ini? Faktanya, Wang Chen bahkan tidak perlu membunuh Tuan Muda Ketiga. Dia hanya perlu melukai Tuan Muda Ketiga, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menggunakan gerakan ini tanpa ragu-ragu. Ledakan. Saat dengusan dingin terdengar, rambut Wang Chen berdiri dalam sekejap. Rambut panjangnya berubah menjadi merah tua. Kekuatan garis keturunannya sepenuhnya terstimulasi. Seluruh tubuh Wang Chen bagaikan pisau tajam yang dapat merobek segalanya. Wuss. Angin menderu-deru. Dunia yang tadinya tenang sejenak menjadi bergejolak kembali. Badai tak berujung melanda segala arah, sekali lagi mendatangkan malapetaka di daratan yang sudah berantakan. Langit dan bumi yang baru saja pulih sedikit terkoyak kembali. Aura yang keluar dari tubuh Wang Chen membuat seseorang merinding. Api di sekujur tubuhnya membakar ribuan meter ke langit. Wang Chen berdiri di sana seperti gunung. Bagaimana ini mungkin? Aura yang memancar dari Wang Chen dan perubahan yang terjadi pada Wang Chen menyebabkan mata Tuan Muda Ketiga melebar. Apa yang telah terjadi? Bagaimana situasi di depan matanya bisa terjadi? Tuan Muda Ketiga sangat jelas tentang kekuatan Wang Chen. Ini adalah kekuatan seseorang yang telah menyelesaikan tujuh budidaya ulang. Faktanya, jika dia meletus, dia bahkan bisa melawan seorang seniman bela diri yang telah menyelesaikan delapan budidaya ulang. Bahkan jika itu adalah seorang ahli yang telah menyelesaikan delapan budidaya ulang, Wang Chen mungkin masih bisa melakukan perlawanan. Inilah kekuatan Wang Chen saat ini. Tapi sekarang, aura ini. Bahkan jika Wang Chen berada di puncaknya, dia tidak akan bisa mengeluarkan aura seperti itu. Aura ini membuat Tuan Muda Ketiga gemetar tak terkendali. Jiwa ilahinya sepertinya merasakan sedikit ketakutan. Ini bukanlah aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman bela diri yang telah menyelesaikan tujuh budidaya ulang. Bahkan jika klon Tuan Muda Ketiga berada di puncaknya, dia mungkin tidak bisa mengeluarkan aura seperti itu. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Kita harus tahu bahwa Wang Chen tidak dalam kondisi puncaknya, dan dia terluka parah. Hati Tuan Muda Ketiga bergetar memikirkan hal ini. Mata Tuan Muda Ketiga menyipit seolah dia menyadari sesuatu. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Wang Chen pasti menggunakan semacam mistik. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen melancarkan gerakan ini. Jika Wang Chen mengumpulkan auranya hingga puncaknya, jika Wang Chen mengambil langkah pertama, mengingat aura Wang Chen yang meningkat, kekuatan yang akan meletus akan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh Tuan Muda Ketiga. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga membiarkan Wang Chen melakukan apa yang diinginkannya. Wajah Tuan Muda Ketiga berkerut saat dia meraung keras. Di tengah omannya, sosok Tuan Muda Ketiga melintas saat dia berlari menuju Wang Chen. Serang terlebih dahulu dan menangkan. Buk-buk-buk. Tuan Muda Ketiga menahan aliran darah di tubuhnya saat dia memegang bel hijau di tangannya dan berlari ke depan sekali lagi. Kecepatannya sangat cepat. Seluruh tubuh Tuan Muda Ketiga tampaknya telah berubah menjadi seberkas cahaya, merobek langit dan bumi saat dia mengendalikan bel hijau untuk meledak ke arah Wang Chen. Bas dengungan-dengungan. Pada saat ini, energi di tubuhnya sepertinya mengalir ke lonceng hijau tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Lonceng hijau yang awalnya redup dan tidak berkilau tampak bersinar dengan kehidupan baru dalam sekejap. Lampu hijau tiba-tiba menyala. Itu seperti matahari hijau, terbit. Dong! 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 Saat energi mengalir ke dalam bel hingga mencapai puncaknya, seluruh bel hijau mengeluarkan suara gemuruh pelan. Suaranya tidak ada habisnya, menembus langit dan bumi. Mati. Melihat Wang Chen, yang auranya masih meningkat, Tuan Muda Ketiga mengungkapkan senyuman sinis. Wang Chen. Sebuah langkah yang kuat. Terus. Tuan Muda Ketiga tidak percaya bahwa Wang Chen bisa melakukan apapun. Kali ini, dia tampak selangkah lebih cepat. Satu langkah lebih cepat ini sudah cukup untuk membunuh Wang Chen, bukan? Ledakan. Lonceng hijau yang menakutkan, di bawah lambayan Tuan Muda Ketiga, membawa aura yang tak tertandingi, dan dengan kuat menekan Wang Chen. Saat ini, dunia membeku. Pada saat ini, waktu seakan berhenti mengalir. Pada saat ini, Wang Yan dan yang lainnya, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, mau tidak mau menghirup udara dingin ketika mereka melihat bel hijau yang sangat kuat langsung menekan kepala Wang Chen. Akankah Wang Chen mampu menahannya? Pada saat ini, dengan aura menakutkan yang dihasilkan Wang Chen, pencapaian seperti apa yang akan diperolehnya. Di tengah ketegangan dan keseriusan, hati semua orang berdebar kencang. Mereka hanya bisa diam-diam melihat Wang Chen, khawatir dan cemas pada Wang Chen. Huh, minggir. Akhirnya, di bawah perhatian semua orang, saat bel hijau berbunyi, aura Wang Chen juga naik ke puncak pada saat ini. Membuka matanya, dalam sekejap, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Pada saat ini, mata Wang Chen memadat, seperti dua bilah dingin yang membelah antara langit dan bumi. Ledakan. Sambil mendengus dingin, Wang Chen meledak dengan kedua tangannya. 2938. Auranya memadat hingga batasnya. Saat bel hijau ditekan, seluruh tanah bergetar seolah tenggelam. Namun, pada saat ini, ketika langit dan bumi membeku, Wang Chen akhirnya mengambil tindakan. Dia mendengus. Gad puniser dilepaskan. Seluruh dunia membeku dalam sekejap. Cahaya kemasan tak berujung keluar dari tubuh Wang Chen. Tubuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen seperti dewa, berdiri di atas sebidang tanah ini. Enyahlah. Melihat bel hijau yang terselubung, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia mendengus. Ledakan. Dia meninju dengan kedua tangannya dan seluruh dunia berubah dalam sekejap. Suara ledakan itu tidak ada habisnya. Semua dewa dan Buddha muncul. Tidak diketahui berapa banyak ilusi dewa dan Buddha yang muncul di langit dan bumi ini. Kabut tak berujung telah hilang. Seluruh dunia sepertinya mendapatkan kehangatan. Malam itu terkoyak. Seolah siang hari telah tiba. Cahaya kemasan menyelimuti segalanya dalam radius 108 ribu mil. Saat ini, Wang Chen adalah pusat dunia. Dia berdiri dengan tenang di langit dan bumi ini saat dewa dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wang Chen. Puff. Setelah mengeluarkan seteguk darah, wajah Wang Chen tampak pucat. Namun, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Saat Gat Puniser dilepaskan, Wang Chen hanya merasakan energi di tubuhnya mengalir deras. Pada saat ini, hampir seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya tersedot. Bahkan bayi reinkarnasi yang kuat pun mau tidak mau menjadi layu pada saat ini. Di dunia kecil dan Tian, energi tak berujung dimobilisasi dan seluruh dunia kecil dan Tian melonjak seperti badai. Terutama benibodi yang berakar di dunia kecil dan Tian. Pada saat ini, suara sansekerta tertinggal di udara seolah-olah membawa Wang Chen ke dunia yang sangat misterius. Gelombang energi yang menakutkan meledak, membuat langit dan bumi ini semakin suci. Saat energi disuntikkan, para dewa dan Buddha di langit mulai memadat. Seolah-olah dewa sejati telah turun ke dunia fana, seolah dewa sejati telah tiba. Di tengah aura menakutkan dan cahaya kemasan yang tak terbatas, lonceng hijau yang turun benar-benar membeku sesaat. Seolah-olah dia menemui semacam hambatan. Ini adalah gad puniser milik Wang Chen. Bahkan dewa dan iblis pun akan gemetar karena gerakan ini, apalagi lonceng hijau Tuan Muda Ketiga. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Ketiga melebarkan matanya saat melihatnya. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Seluruh dunia membeku. Dao besar tidak berbentuk. Seolah-olah tidak ada jejak jalan agung yang bisa ditemukan pada saat ini. Jalan surgawi sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Tuan Muda Ketiga tidak percaya. Tindakan macam apa yang bisa mencapai efek seperti itu? Wang Chen mampu melakukan ini? Mungkinkah ini kekuatan Wang Chen yang sebenarnya? Mengapa saya tidak melihat gerakan seperti itu ketika saya bertarung dengan Wang Chen sebelumnya? Apakah ini sesuatu yang dipahami Wang Chen? Tidak. Langkah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh tingkat yang murni. Bahkan Dewa Surgawi pun tidak akan mampu memahami tindakan seperti itu. Dia telah melampaui dunia ini. Bajingan. Melihat bel hijau itu tampak membeku, tidak mampu turun dan menekan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga menjadi gila. Puff. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Ekspresinya sangat ganas. Dia tidak percaya Wang Chen memiliki kekuatan seperti itu. Enyah. Pergi ke neraka. Menggunakan esensi darah sebagai panduan, Tuan Muda Ketiga dengan liar mengaktifkan bel hijau, dan serangkaian raungan terdengar. Bas dengungan-dengungan. Dengan integrasi esensi darah, seluruh lonceng hijau sekali lagi memancarkan cahaya hijau tanpa batas, seolah mencoba mengeluarkan cahaya kemasan. Gemuruh. Rasanya seperti petir meledak. Kali ini, bel hijau akhirnya mulai turun kembali. Momentumnya seperti pelangi, seolah-olah itu adalah bagian dari langit dan bumi. Lonceng cian langsung menutupi Wang Chen. Huff. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat bel hijau turun, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Pergi. Menjepit segel di tangannya, Wang Chen berteriak tanpa ekspresi. Merusak. Saat Wang Chen mencubit segel dengan kedua tangan, Arhat yang kokoh langsung mengeluarkan suara gemuruh. Suara itu seperti guntur. Sosok Arhat itu melintas, bergegas ke depan bel hijau, dan melontarkan telapak tangan. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Di bawah hantaman Arhat, seluruh lonceng hijau bergetar hebat. Ledakan. Suara gemuruh meledak. Arhat diledakan oleh bel hijau. Lagi pula, dengan esensi darah Tuan Muda Ketiga sebagai panduannya, lonceng hijau itu sangat kuat saat ini. Bagaimana seorang Arhat bisa menghentikan lonceng hijau? Menghadapi hasil seperti itu, Wang Chen sama sekali tidak terkejut. Jika seorang Arhat dapat menahan jatuhnya lonceng hijau, Wang Chen tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Merusak. Wang Chen terus bergerak maju dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, dengan raungan Wang Chen, para dewa dan Buddha bergegas keluar, menghalangi jalur lonceng hijau. Ledakan. 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 Dalam sekejap, bel besar berbunyi. Yang tersisa di seluruh dunia hanyalah serangkaian suara gemuruh yang menggelegar. Debu memenuhi langit, langit dan bumi runtuh. Seluruh bumi mulai tenggelam di tengah suara gemuruh. Cahaya kemasan dan cahaya cian saling bersilangan, membelah dunia menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam radius 10.000 meter, semuanya hancur berkeping-keping oleh semburan gelombang suara dan gelombang udara yang tak ada habisnya. Bahkan Wang Yan dan yang lainnya, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, mundur puluhan ribu meter sebelum mereka bisa keluar dari pusat badai, hampir tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Dengan semburan suara gemuruh, cahaya cian pada bel hijau menjadi semakin redup. Dengan serangkaian raungan keras, bayangan dewa dan Buddha terus-menerus hancur. Wang Chen dan Tuan Muda ketiga menjadi gila. Keduanya mempertahankan gerakan kuat mereka saat ini, dan mereka hampir mengeluarkan semua yang mereka miliki. Karena mereka tahu betul bahwa langkah inilah yang akan menentukan hasil pertempuran. Oleh karena itu, meskipun darah berceceran, meskipun daging dan darah mereka hancur, keduanya mengertakkan gigi dan bertahan. Ledakan Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh dunia tidak lagi sama. Seolah-olah alam semesta baru saja lahir, dan banyak sekali bintang yang meledak. Raungan yang tak tertandingi terdengar. Bas! Akhirnya, sebelum bayangan terakhir dari sesuatu jatuh, lampu bel hijau itu menghilang. Dengan tangisan sedih, bel hijau itu meledak. Tidak! Melihat pemandangan ini, Tuan Muda ketiga mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Suara mendesing. Melihat bayangan terakhir dewa dan Buddha berubah menjadi iblis, Tuan Muda ketiga mengungkapkan ekspresi ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Lonceng hijau yang diaktifkan dengan sekuat tenaga sebenarnya tidak mampu membunuh Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan bahkan menggunakan esensi darahnya sebagai panduan, namun gerakannya justru dihancurkan oleh Wang Chen. Ini tidak bisa diterima oleh Tuan Muda ketiga. Lebih penting lagi, melihat bayangan dewa dan Buddha yang datang, Tuan Muda ketiga merasa hidupnya dalam bahaya. Seolah-olah pada saat ini, Tuan Muda ketiga telah kembali ke saat dia berada di padang rumput. Dia diancam oleh Wang Chen. Hidupnya seakan layu. Tidak, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku kali ini. Pupil mata Tuan Muda ketiga mengerut saat dia menyingkirkan bel hijau yang telah kehilangan semua cahayanya. Dia meraung marah. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Tuan Muda ketiga mengeluarkan manik putih dari mulutnya. Ini adalah harta kedua dari klon Tuan Muda ketiga. Manik dan lonceng hijau inilah yang membentuk tiruan Tuan Muda ketiga. Sama seperti klon Wang Chen, klon Tuan Muda ketiga dimurnikan dari dua harta karun yang menantang surga. Karena itu, klon Tuan Muda ketiga sangat menantang dan kuat dari surga. Lonceng hijau dikalahkan, dan Tuan Muda ketiga mengorbankan esensi darahnya untuk mengorbankan manik ini. Dengan munculnya manik putih ini, seluruh dunia diselimuti lapisan cahaya putih. Manik itu bersiul di udara dan tiba-tiba meledak menuju bayangan terakhir Dewa dan Buddha. Ledakan. Saat bayangan Dewa dan Buddha mencapai Tuan Muda ketiga, manik putih itu meledak ke dalam bayangan Dewa dan Buddha. Terdengar ledakan keras. Cahaya kemasan dan cahaya putih menyatu, dan seolah-olah terik matahari telah meledak. Seluruh dunia berada dalam kekacauan saat ini. Seperti letusan gunung berapi yang besar, cahaya kemasan dan putih bersilangan dan mengalir menuju langit yang tak berujung. Seperti dua naga Dewa, mereka menyatu ke langit tanpa batas. Cahaya menyelimuti mereka. Akhirnya, sosok Wang Chen dan Tuan Muda ketiga terselubung dalam cahaya ini. Puff, puff, puff. Darah berceceran. Wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Seluruh tubuhnya sepertinya telah tersedot hingga kering saat dia dihempaskan oleh badai yang dahsyat. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Jika bukan karena vitalitas Wang Chen yang kuat, badai ini akan menghancurkan Wang Chen. Ark. Jeritan darah yang mengental terdengar, dan pikiran Wang Chen menjadi kosong untuk beberapa saat. Waktu yang sangat, sangat lama. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti ribuan tahun, tapi juga terasa singkat. Ketika Wang Chen sadar kembali, yang dia rasakan hanyalah kelemahan dan rasa sakit. Angin menderu-deru di sekelilingnya, dan debu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tubuhnya sepertinya bukan miliknya. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Pada saat ini, sangat sulit bagi Wang Chen untuk menggerakkan satu jaripun. Pada saat ini, seseorang yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam bahkan dapat membunuh Wang Chen. Bagaimana kabar Tuan Muda Ketiga? Melihat dunia yang diselimuti debu di depannya, Wang Chen memiliki sedikit keinginan terakhir. Dia ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Muda Ketiga. Wang Chen tahu betul situasinya saat ini. Wang Chen telah melakukan dengan sangat baik dengan Gat Punishing Move ini. Wang Chen telah mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan dan mengonsumsi terlalu banyak darah esensi. Didukung oleh bayi reinkarnasi yang kuat, jika bukan karena energi buah linden yang meringankan bebannya, beban yang disebabkan oleh gerakan ini sudah cukup untuk mencabik-cabik Wang Chen. Apakah langkah ini mampu membunuh Tuan Muda Ketiga? Manik apa yang akhirnya digunakan Tuan Muda Ketiga? Bagaimana kabarnya sekarang? Wang Chen membuka paksa matanya dan melihat ke depan. Dia sangat ingin mengetahui hasil dari pertempuran ini. Wuss! Debu tersebut akhirnya menyebar di tengah angin kencang. Bagaimana ini mungkin? Namun, di saat berikutnya, Wang Chen berseru tidak percaya setelah melihat situasi di depannya dengan jelas. Suaranya sangat lemah, sangat kecil, tapi itu cukup untuk menunjukkan betapa terkejutnya Wang Chen saat ini. Ini karena apa yang dilihat Wang Chen terlalu berbeda dari yang dia bayangkan? Faktanya, itu bahkan tidak seperti yang dibayangkan Wang Chen. 2940. Angin dingin menderu-deru. Wang Chen dan yang lainnya pergi. Dengan bantuan Yen Seng Yueh dan yang lainnya, Wang Chen memasuki dunia langit dan bumi untuk pulih dari luka-lukanya. Selain itu, dia membawa obat penyembuh dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Waktu adalah hal yang sangat penting. Hanya tinggal dua hari lagi sebelum pembukaan baik suci. Wang Chen tidak punya pilihan selain mengungkapkan dunia langit dan bumi. Apalagi ada Yen Seng Yueh, Wang Yan, Yosin Yan, dan Flaming Moon di sini. Wang Chen tidak akan berada dalam bahaya ketika dia memasuki dunia langit dan bumi. Lebih penting lagi, orang-orang ini sekarang berada di pihak yang sama dengan Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen tidak memiliki terlalu banyak keraguan. Dia harus pulih dari luka-lukanya dalam dua hari dan menuju ke kuil. Setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi, tempat yang berantakan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Yang ada hanyalah reruntuhan tak berujung, bumi hangus, dan bumi retak. Hutan aslinya sekarang seperti seorang wanita yang telah dirusak berkali-kali, terbaring di sana dengan tenang. Setelah waktu yang sangat lama, banyak sosok terbang ke arah ini. Mereka semua kaget dengan pemandangan ini. Pertarungan antara Wang Chen dan Tuan Muda ketiga telah menyebabkan keributan besar. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Apalagi sekarang, para ahli dari segala penjuru sedang menuju Gunung Sainte. Keributan seperti itu tidak mungkin luput dari perhatian semua orang. Melihat reruntuhan, pembangkit tenaga listrik yang berdiri di atas reruntuhan saling memandang dengan cemas. Masih ada jejak aura tirani di udara. Itu sangat kecil, tetapi cukup bagi para ahli untuk menangkapnya. Sulit membayangkan pertempuran seperti apa yang bisa menghancurkan daratan sedemikian rupa. Bahkan setelah pertarungan berakhir, aura pertarungan masih tersisa. Pakar macam apa mereka berdua? Memikirkan hal ini, banyak orang merasa hatinya tenggelam. Bukan hal yang baik bagi para ahli seperti itu untuk muncul di sini. Semua orang memikirkan kuil. Tampaknya akan ada dua lawan yang lebih kuat dalam pertempuran kuil kali ini. Dalam pertempuran ini, tidak ada yang tewas. Mungkin, pertarungan mereka akan dimulai saat kontes kuil. Tuan Muda Ketiga, Wang Chen. Tentu saja, ada juga beberapa orang luar biasa yang datang ke sini. Misalnya, para ahli top dari pavilion pembantaian naga. Melihat reruntuhan dan merasakan aura sisa, salah satu tetua pavilion pembantaian naga sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Orang-orang dari pavilion pembantaian naga dapat merasakan aura Tuan Muda Ketiga dari sisa aura. Mungkinkah Tuan Muda Ketiga sedang bertarung di sini? Jika itu adalah Tuan Muda Ketiga, maka hanya ada satu kemungkinan. Lawannya adalah Wang Chen. Orang-orang di pavilion pembantaian naga sangat jelas mengenai tujuan kunjungan Tuan Muda Ketiga. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Memikirkan hal ini, lelaki tua dari pavilion pembantaian naga mau tak mau menyempitkan matanya. Jika Tuan Muda Ketiga dan Wang Chen bertarung di sini, maka kekuatan Wang Chen. Melihat reruntuhan di depannya dan merasakan aura brutal yang tersisa di udara, lelaki tua dari pavilion pembantaian naga mau tidak mau menghirup udara dingin. Kekuatan Wang Chen tampaknya sangat kuat. Setidaknya, dari situasi saat ini, Tuan Muda Ketiga telah gagal lagi, bukan? Bajingan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia mengerutkan alisnya. Kemana perginya Tuan Muda Ketiga dan Wang Chen? Apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Ini sepertinya sebuah misteri. Sepertinya pusaran air yang mengelilingi keluarga Wang semakin besar. Tidak mudah untuk memecahkan pusaran air ini. Pavilion pembantaian naga. Orang tua itu menghela nafas dalam hati. Wang Chen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku yakin Tuan Muda Ketiga pasti bisa membunuhmu. Namun, dengan sangat cepat, lelaki tua itu menghilangkan perasaan berat itu. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat medan perang di depannya sekali lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu terbang ke arah Kota Suci. Tidak peduli apa yang terjadi pada Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga, selama mereka ada di sini, mereka pasti akan menuju ke Kota Suci. Apakah Wang Chen akan melewatkan kesempatan untuk membuka kuil para dewa? Orang tua itu mencibir dan menghilang dalam sekejap mata. Hah, hah, hah. Dia terengah-engah. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga berada dalam kondisi menyedihkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, lukanya cukup serius. Dagingnya berantakan, dan organ dalamnya sepertinya telah dihancurkan oleh Wang Chen. Menantang angin dingin, di bawah langit malam, Tuan Muda Ketiga terhuyung ke depan. Puff. Menyemburkan seteguk darah, wajah Tuan Muda Ketiga tidak berwarna. Aku tidak menyangka lukaku menjadi begitu serius. Dengan wajah pucat, Tuan Muda Ketiga duduk di tanah, terengah-engah. Matanya berkilat marah. Itu benar, luka-lukanya serius. Bahkan sempat mengancam nyawanya. Wang Chen tampaknya menjadi lebih kuat lagi. Berengsek, peluang apa yang didapat orang ini? Mengapa gerakan itu begitu kuat? Bahkan pada saat ini, Tuan Muda Ketiga masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia memikirkan Gat Puniser yang digunakan Wang Chen. Itu adalah gerakan yang kuat, dan kekuatan yang meledak dalam sekejap. Jika bukan karena lonceng hijau, Tuan Muda Ketiga tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Saya khawatir dia sudah mati, bukan. Tidak peduli seberapa kuatnya lonceng hijau, ia tidak dapat menghentikan gerakan itu sepenuhnya. Pada akhirnya, Tuan Muda Ketiga terpaksa mengeluarkan mutiara ilahi itu. Itu adalah warisan yang diperoleh Tuan Muda Ketiga dari paviliun pembantayan naga. Dikabarkan bahwa Manik Dewa adalah harta karun ajaib terikat kehidupan yang digunakan oleh leluhur paviliun pembantayan naga di era primordial, Raja Ilahi. Ia bisa melahap langit dan bumi, membalikkan dunia, dan menghancurkan gunung dan sungai. Itu adalah sesuatu yang tidak kalah dengan Green Bell. Jika bukan karena mutiara ilahi itu, Tuan Muda Ketiga tidak akan mampu menghancurkan penghukum dewa itu. Jika bukan karena Manik Surgawi itu, Tuan Muda Ketiga tidak akan bisa melepaskan diri dari gerakan pembunuhan dewa Wang Chen terakhir kali di padang rumput atau kali ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Wang Chen, kamu telah menjadi lawanku. Anda berhak melakukannya. Setelah terengah-engah lama, Tuan Muda Ketiga bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu kali ini. Aku khawatir akan lebih sulit lagi membunuhmu lain kali. Tuan Muda Ketiga sangat menyesal ketika memikirkan pertempuran hari ini. Sungguh disayangkan. Jika bukan karena keluarga Wang terkutuk, empat tanah suci, empat klan besar, dan ras iblis, dia tidak perlu melarikan diri hari ini. Wang Chen harus dilakukan. Gat Puniser itu sangat kuat. Namun, Tuan Muda Ketiga tahu bahwa untuk melakukan gerakan sekuat itu, Wang Chen harus membayar harga yang sangat mahal. Untuk mendapatkannya, seseorang harus membayar harga. Ini adalah gerakan yang melampaui batas kemampuan seseorang, beban yang ditimbulkannya, dan energi yang dibutuhkan. Sangat menakutkan. Setelah Wang Chen mengeksekusi Gat Puniser, dia tidak berdaya dan bisa dikatakan berada di bawah kekuasaan Tuan Muda Ketiga. Jika dia tidak memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, mengapa Tuan Muda Ketiga melepaskan Wang Chen? Kasihan. Pada akhirnya, Tuan Muda Ketiga hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Hal ini membuatnya merasa menyesal. Lain kali, lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Gerakanmu ini sangat kuat. Namun, Wang Chen, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan masuk perangkap dua kali. Lain kali, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan gerakan ini. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan, bergumam pada dirinya sendiri. Hati Tuan Muda Ketiga teguh, jadi dia tidak tenggelam dalam kegagalan ini. Segera, dia melepaskan diri darinya. Mungkin karena hati inilah Tuan Muda Ketiga mampu mencapai ketinggiannya saat ini. Kegagalan ini tidak berdampak banyak pada Tuan Muda Ketiga. Bahkan, dia melihat harapan yang lebih besar. Faktanya, Tuan Muda Ketiga bahkan lebih bersemangat. Semakin kuat Wang Chen, dia menjadi semakin bersemangat. Apakah dia sakit? Tidak. Ini adalah kebanggaan Tuan Muda Ketiga. Jika Wang Chen benar-benar terlalu lemah, dia akan langsung membunuh Wang Chen. Apa gunanya itu? Wang Chen, balai dewa. He he, sepertinya aku tidak bisa pergi. Pergilah. Saya harap Anda dapat memperoleh kitab suci. Karena semua yang kamu peroleh sekarang akan segera menjadi milikku. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga perlahan bangkit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan dan berjalan kekejauhan sekali lagi. Sepertinya tidak perlu pergi ke kota suci. Bagi Tuan Muda Ketiga, pulih dari cederanya dan menyesuaikan kondisinya sesegera mungkin adalah prioritas utama. Bahkan Tuan Muda Ketiga telah memilih untuk menyerah pada balai dewa. Sekarang dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan mengambilnya kembali di masa depan. Bagi Tuan Muda Ketiga, ini bukanlah tugas yang sulit. Dia percaya bahwa meskipun Wang Chen terluka parah, dia pasti tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga tidak khawatir. Dia hanya perlu mengawasi Wang Chen. Yang benar-benar meresahkan Tuan Muda Ketiga adalah Aliansi Sembilan Kota dan Paviliun Pembantaian Naga. Kali ini, dia gagal membunuh Wang Chen. Paviliun Pembantaian Naga dan Aliansi Sembilan Kota mungkin akan segera mendengarnya. Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Tuan Muda Ketiga tidak mau menyembunyikannya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan. Memikirkan ultimatum Paviliun Pembantaian Naga dan Ketidaksabaran Aliansi Sembilan Kota, Tuan Muda Ketiga mengerutkan alisnya. Sekelompok orang yang makan seperti mayat. Aliansi Sembilan Kota. Huff, jika sudah waktunya untuk dihancurkan, biarlah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saya telah memutuskan semua hubungan dengan Aliansi Sembilan Kota. Apa yang saya lakukan saat itu sudah cukup untuk menebus semuanya. Sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri. Namun segera, Tuan Muda Ketiga mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi jijik. Tuan Muda Ketiga bisa mengabaikan Aliansi Sembilan Kota. Hanya Paviliun Pembantaian Naga. Yang terakhir, Huff, saya bukan lagi Tian Chen yang bisa anda intimidasi sesuai keinginan. Bisakah kamu benar-benar membunuhku? Saya khawatir anda tidak punya waktu untuk mencari seseorang untuk menggantikan saya. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan perlahan berjalan ke depan. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Paviliun Pembantaian Naga pasti akan sangat marah. Namun meski begitu, apa yang bisa mereka lakukan? Tuan Muda Ketiga tidak peduli dengan ultimatum tersebut. Dia tahu banyak orang yang menginginkan dia mati. Tapi kenapa dia masih hidup dan sehat? Jika orang-orang bodoh itu benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menghancurkannya, mereka terlalu banyak berpikir. Posisi Tuan Muda Ketiga tidak tergantikan. Setidaknya, hal itu tidak tergantikan dalam jangka pendek. Dan ini, jangka waktu ini cukup bagi Tuan Muda Ketiga untuk melakukan banyak hal. Huff, setelah menjernihkan pikirannya, Tuan Muda Ketiga menghela nafas panjang. Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga. Terima kasih.